Hari ini Gubernur Papua Lukas NMB mestinya mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan kedua. Tapi biasa, nolak lagi. Nah, gue pengen bahas soal korupsi di Papua, kondisi masyarakat, gejolak politik di Masuk Paiko. Hari ini harusnya Lukas NMB itu menghadiri pemeriksaan di KPK. Dia sebagai tersangka korupsi yang dituduhkan kepadanya karena posisinya sebagai Gubernur Papua. Tapi ya Lukas NMB seperti kata pengacaranya lagi sakit, minta diobatin ke Singapura. Kita nggak tahu bagaimana kondisi kesehatannya mestinya kan kalau secara hukum misalnya sakit beneran ya diperiksa dong sama dokter yang dari KPK. Sehingga KPK bisa menetapkan bener sakit dan harus diobati. Koruptor ketika mau diperiksa atau mau ditahan sakit itu sudah menjadi rahasia umum. Di mana-mana juga begitu. Yang menarik sebetulnya dari kejadian ini atau dari kasus ini, itu ketika KPK sudah mau turun ke Papua, ada mobilisir masa masyarakat Papua yang seolah-olah menolak kehadiran KPK. Menolak kehadiran hukum di tanah Papua. Artinya bagi masa yang ada di membentengi Lukas NMB itu bahwa Lukas tidak harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus korupsi yang membelitnya. Sebab, nah ini dia, bahwa seolah-olah dia dikorbankan atau dia menjadi tameng untuk kegagalan Jakarta. Kita tahu ya, kalau kita ngomong soal Papua, yang kita pikirin adalah sebuah kondisi di ujung timur Indonesia. Jadi Papua itu tadinya satu provinsi, kemudian sekarang dipecah menjadi dua, Papua Barat dan Papua. Lalu dipecah lagi katanya ada beberapa provinsi. Memang karena kondisi geografisnya sangat luas, jadi nggak bisa ditangani cuma oleh satu pemerintahan provinsi saja. Pemecahan ini barangkali diinginkan agar fokus pembangunan kepada masyarakat. Sejak tahun 2021, masyarakat atau pemerintah Indonesia sudah sadar, Papua ini wilayah yang jauh di timur sana itu penting untuk dapat perhatian khusus. Zaman Orde Baru, tanah Papua dikeruk gila-gilaan, sementara masyarakatnya dibiarkan seperti itu saja. Pembangunan tidak jalan, kemudian kondisi kemiskinan sangat memprihatinkan. Lalu rame-rame dirumuskan bagaimana agar pembangunan Papua juga bisa sama dengan daerah-daerah Indonesia yang lainnya. Lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021. Undang-Undang itu isinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana khusus atau dana spesial untuk wilayah-wilayah yang punya otonomi khusus kayak Papua. Yang kedua, dalam Undang-Undang itu juga dijelaskan loh, tidak ada warga negara Indonesia lain selain keturunan Papua yang bisa menjadi pejabat atau bisa menjadi kepala daerah di sana. Misalnya nih ya, dalam Undang-Undang orang kayak Lukas NMB, orang kayak Edo Kodolangit yang putra Papua asli itu boleh loh ikut pemilihan bupati di Sragen misalnya. Atau ikut pemilihan wali kota di Padang. Mereka punya yang sama seperti WNI-WNI yang lainnya. Tetapi kalau pemipil keadanya di Papua yang boleh mencalonkan diri adalah putra daerah asli. Itu kekhususan agar apa? Agar isu yang dulu bahwa Papua dieksploitasi oleh Jakarta bisa ditekan. Bukan cuma secara politik, tetapi juga secara ekonomi. Pemerintah pusat diwajibkan menggelontorkan dana yang cukup besar itu untuk mempercepat pembangunan Papua. Kata Pak Mahfud MD, sejak 2001 atau sejak Undang-Undang Otonomi Khusus itu diberlakukan, sudah sekitar 1.000,7 triliun rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan Papua. Sayangnya, 20 tahun berlalu pembangunan di Papua itu ya begitu-begitu saja. Ada banyak kabupaten kota yang tidak tersentuh. Dinduga misalnya ketika Pak Jokowi pernah ke sana, itu luas jalan yang beraspal cuma 5 km. Lo kalau punya mobil atau punya motor baru sekali ngeeng itu sudah sampai di ujung jalanan. Yang lainnya jalanan kayak kubangan kerbau. Kita membayangkan bagaimana dana 1.000 triliun ini yang bisa membangun 2 ibu kota baru itu, dana 1.000 triliun itu bisa membangun 2 ibu kota baru. Ternyata di Papua tidak ada hasilnya secara maksimal. Masyarakatnya masih tetap miskin. Bahkan indeks pembangunan manusia Papua itu cuma 60,6. Itu jauh banget dibanding rata-rata IPM nasional yang jumlahnya 71,39. Kenapa? Kenapa kok dana yang besar itu tidak membuat kesejahteraan pada masyarakat Papua lebih meningkat dengan signifikan. Padahal 20 tahun loh sudah berlaku undang-undang otonomi khusus. Masalahnya menurut gue karena memang elit-elit yang ada di Papua ini serakah-serakah. Mereka lebih suka menikmati dana otonomi khusus itu untuk dirinya dan kalangan elit saja. Masyarakat Papua yang sangat ketat dengan kondisi kesukuan, sangat patuh dengan kepala suku. Misalnya akhirnya tidak kebagian tetesan ini, kemiskinan mereka tetap terjaga. Sementara elit-elitnya saja yang menikmati suasana limpahan dana yang luar biasa besar itu. Sudah jadi rahasia umum deh. Bupati, wali kota, Papua itu berkantornya lebih banyak di Jakarta ketimbang di daerahnya. Mereka lebih sibuk mencari dalam tanda kutip kesenangan di ibu kota ketimbang memperhatikan rakyat di daerahnya. Nah, Lukas NMB itu salah satu elit yang bertanggung jawab terhadap dana-dana yang tergelontor di Papua. Selama ini pemerintah pusat itu agak kesulitan untuk menegakkan hukum di Papua. Kenapa? Nah, ini dia. Karena elit-elit ini kadang-kadang membentengi diri dengan isu rasialisme. Jadi ketika mau ada penegakan hukum, waduh ini orang Papua dipersekusi, orang Papua ingin ditangkap sehingga kemudian ada kebencian rasial. Bukan cuma itu, bahkan setiap kali ada usaha untuk melakukan penegakan hukum, KKB atau kelompok kekerasan bersenjata yang nembak-nembakin orang itu juga bergerak. Sepertinya ada semacam skenario untuk melindungi Papua dari akses penegakan hukum pusat. Ketika mau ditegakkan, maka di Papua kemudian bergejolak. Isunya apa? Isunya rasialisme. Bahkan persepsi bahwa Papua selalu dieksploitasi oleh pemerintah pusat, itu terus-menerus dikembangkan. Mereka tidak menceritakan kepada masyarakat Papua, sudah seribu triliun lebih yang digelontorkan untuk membangun Papua, dan sampai sekarang nggak jadi apa-apa. Problem atau perilaku elit ini yang sebetulnya membuat Pak Jokowi sebel, membuat Bu Sri Mulyani sebel, duit udah digelontorkan banyak-banyak, tetapi masyarakat Papua nggak juga bergerak maju. Kenapa? Karena itu tadi, elit-elitnya lebih suka berpesta di atas hak masyarakat. Wajar kalau pada akhirnya kesebelan itu membuat pemerintah pusat harus lebih tegas. Sekarang atau beberapa tahun belakangan ini, sudah ingin ditegakkan kepada elit-elit Papua itu, hukum yang clear. Mereka-mereka yang makan duit rakyat, mereka-mereka yang selama ini berpesta dengan dana OSUS itu, mau diminta pertanggung jawaban secara hukum. Bukan cuma lukas NMB, ada juga Bupati Mimika, Elpinus Omaleng, yang juga menjadi tersangka kasus korupsi. Sebelumnya ada Bupati Mambreno Tengah, yang juga menjadi tersangka kasus korupsi, tapi katanya sekarang kabur ke Papua Nugini, nggak tahu bahwa duit segepok atau tidak. Mereka selalu berasumsi bahwa ketika ingin ditegakkan hukum oleh Jakarta, ditegakkan hukum oleh pemerintah, mereka selalu membawa sentimen elit, sehingga kemudian seolah-olah mereka dilindungi dengan segala macam kebebrokannya itu. Yang kasihan siapa? Yang kasihan ya masyarakat Papua. Duit udah digelontorkan banyak-banyak. Pembangunan tidak jalan. Ketika mereka merasa bahwa mereka miskin karena sumber dayanya dikeruk oleh Jakarta, semangat itu atau persepsi itu seolah-olah dipertahankan agar apa? Agar kemarahan rakyat bisa dijentik, agar kemarahan publik bisa dijentik untuk melindungi perilaku elit-elitnya. Dan kita akhirnya memaklumi, masyarakat Papua yang barangkali akses informasi, akses pengetahuan dibatasi oleh elit-elitnya, akhirnya salah memandang persoalan. Sehingga kemudian dalam tanda kutip beberapa case, ada isu rasial yang mereka membenci para pendatang. Kenapa? Isu ini sengaja dipelihara oleh para elitnya, agar masyarakatnya terisolir, dan mereka bisa berpestapora di atas ketidaktahuan masyarakat. Padahal yang jadi korban adalah masyarakat Papua sendiri. Gue berpikir kalau kondisinya kayak gini, satu-satunya cara adalah bagaimana kaum terdidik Papua itu memberikan edukasi lebih banyak kepada masyarakat agar mereka bisa menuntut haknya kepada elit-elit Papua yang selama ini tidak menjalankan roda pemerintahan dengan akuntabel, dengan bertanggung jawab duitnya entah muap kemana. Jangan lagi isu soal rasialisme itu sengaja dipelihara, padahal kenyataannya adalah isu itu dipelihara hanya untuk kepentingan elit, agar elit-elit Papua bisa berpesta di atas dana OTSUS. Ini yang kemudian harus kita jadikan pelajaran. Kalau saja pemerintah pusat mendiamkan dana itu atau katakanlah korupsi merajalela di Papua, mungkin secara politik Papua akan adem. Tapi ketika mau dilacak, ketika mau dimintakan pertanggung jawaban, mulailah ada gejolak politik di Papua. Ini yang sangat kita sesakan. Kasian kan masyarakat Papua terutama yang tinggal di pegunungan sana. Mereka hanya menikmati kekurangan, mereka hanya menikmati kemiskinan dengan asumsi bahwa kekayaan Papua semua dikeruk ke pusat. Itu asumsi yang selalu dipertahankan sehingga dikit-dikit nyalahin pemerintah pusat. Kasian sekali. Padahal apa? Padahal itu tadi. Dana yang barangkali atau hasil alam yang barangkali dibawa dari Papua ke pusat, itu jelas-jelas sudah dikembalikan. Bukan dikembalikan, saya nggak tahu hitungan tepatnya. Tapi seribu triliun itu bukan duit yang kecil loh. Bukan dana yang kecil. Kalau seandainya seribu triliun itu untuk Papua, Jakarta saja itu APBD-nya katakanlah seratus triliun. Artinya Papua diberikan dana oleh pusat itu setengah dari Jakarta. Karena Jakarta seratus triliun kan seribu triliun baru sepuluh tahun. Papua dua puluh tahun seribu triliun. Setengah dari Jakarta. Harusnya pembangunannya bisa jalan dong, bisa lancar dong. Tetapi kenapa suasana terisolir itu selalu dipertahankan? Coba bayangkan ketika ada pembangunan sekarang di Papua dan ini bukan proyek dari Pemda Papua tapi proyek dari kementerian PUPR dananya dari pusat mau bangun jalan, mau bangun infrastruktur. Yang terjadi apa? Ditembakin sama KKB. Seolah-olah mereka tetap ingin Papua terisolir. Papua tidak maju. Karena ketidakmajuan itu, keterisoliran itulah yang menjadi bargaining agar dana tetap ngucur sementara ketidakmajuan itu juga yang bisa dijadikan tameng agar masyarakat bisa dikompori seolah-olah melindungi para elit yang makan hak dan dana masyarakat. Kalau seperti ini terus, kita memang harus bersedih. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur akan terus terjerembab dalam kubangan ketidakmajuan, kubangan isolasi karena memang sengaja didesain oleh para elitnya sehingga tidak bisa maju seperti saudara-saudara di Indonesia yang lain. Harus mulai ada penegakan hukum secara serius. Masyarakat Papua harus disadarkan bahwa mereka punya hak yang sama untuk maju dan sekarang problemnya ada di para elit itu. Para elit yang dengan tidak bertanggung jawab makan uang OTSUS, makan dana terlalu berlebihan, tingkat korupsinya juga tinggi. Kalau di Indonesia rata-rata indeks persepsi korupsinya itu 46 persen, lo tahu berapa indeks persepsi korupsi di Papua? 9 persen. Jadi 5 kali dibawah indeks korupsi nasional. Menyedihkan kan kalau cuma 9 persen indeks korupsinya, artinya korupsinya itu udah sampai pada tahap yang paling akut. Dan siapa korbannya? Ya masyarakat paling bawah yang tidak punya akses terhadap pembangunan, yang tidak punya akses terhadap pemerintahan. Mereka seperti disengaja untuk tetap dilestarikan kemiskinannya demi kesenangan para elit tersebut. Gue berharap langkah-langkah hukum ini akan makin membuka mata masyarakat Papua. Mereka dalam suasana demokrasi berhak meminta pertanggung jawaban para elitnya. Agar mereka juga bisa sejahtera sebagaimana saudara-saudaranya di Indonesia Barat, seperti saudara-saudaranya di tempat lain di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa setiap kucuran dana itu harus dipertanggung jawabkan dan menjadi manfaat bagi masyarakat Papua. Kita sudah capek mendengar isu rasial, kita sudah capek mendengar isu Papua dieksploitasi sedemikian rupa oleh Jakarta atau oleh pemerintah pusat. Kita sudah capek masyarakat ini diisolir seolah-olah dilestarikan kemiskinannya. Sudah waktunya dibuka matanya agar masyarakat atau teman-teman kita di Papua tahu ada keinginan untuk menegakkan keadilan sosial di seluruh masyarakat Indonesia. Hanya masalahnya terhambat justru di elit-elit anak-anak atau putra-putra daerah Papua yang ternyata menyalahgunakan untuk kepentingannya sendiri. Sakit kan kalau ada berita bahwa 500 miliar uangnya Lukas NMB itu sempat beredar atau sempat mampir di meja judi dunia di tengah masyarakat Papua yang kekurangan gizi, di tengah masyarakat Papua yang berkubang dalam kemiskinan. Seorang gubernur malah foya-foya dan foya-foyanya juga main judi. Itu kan menyakitkan bagi kita. Gue ingin berkata kayak gini, Semoga teman-teman pemuda-pemuda Papua, mahasiswa-mahasiswa Papua, tokoh-tokoh masyarakat Papua yang sadar bahwa kemajuan masyarakat itu penting untuk meningkatkan sumber daya Papua. Itu punya tanggung jawab besar untuk menjadi kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintahan-pemerintah daerah sehingga pembangunan Papua bisa lebih cepat lagi dan masyarakat Papua bisa menikmati kemajuan sebagaimana saudaranya di tempat lain di Indonesia. Kalau elit-elitnya, kalau kelompok terpelajarnya, kalau masyarakat kritisnya tidak bersuara untuk menjadi anjing penjaga pemerintahan di Papua, maka sebetulnya kita sedang merasakan bahwa saudara-saudara kita di sana itu makin susah untuk didorong ke arah kemajuan karena sesungguhnya mereka dikangkangi atau dibodohi, dibuat miskin oleh saudara-saudara sebangsanya sendiri di Papua. Jadi, bagi para pemimpin Papua, tanggung jawab Anda jauh lebih besar dibanding pemimpin masyarakat di daerah yang lain. Kenapa? Karena suasana masyarakat Papua, kondisi masyarakat, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi, tunjukkan bahwa kita bisa bergerak bersama sehingga isu rasialisme, eksploitasi Papua bisa kita tekan agar apa? Agar seluruh Indonesia bisa merasakan dari Sabang sampai Marauke, kita satu bangsa keadilan sosial tegak di seluruh wilayah Indonesia. Gue Eko Kutadi di acara Masuk Baikok. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax